Oke, kita sudah ter-convert menjadi pdf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya The Password Recomunity. Saya disini akan menjelaskan tentang bagaimana cara melayout dengan software QuantumGIS. Sebelum melakukan layout, teman-teman mungkin ada pertanyaan bagaimana sih cara mendapatkan software QuantumGIS dan apakah itu berbayar. Berikut saya akan menjelaskan mengenai cara melayout dengan QuantumGIS. Silahkan pertama-tama teman-teman membuka web browser kalian. Kemudian kalian type seperti key-nya yaitu QuantumGIS download. Di sini ada beberapa situs. Situs utamanya yang jelas belakangnya berdomain ORG. Saya akan membuka dulu. Menurutkan situsnya. Oke. Nah, disini teman-teman mungkin bisa mendownload aplikasi KeyGIS atau QuantumGIS yang terbaru yaitu, untuk saat ini yang terbaru versi 3.10.4. Atau mungkin 3.12.1. Bentar. Oke lanjut aja. Ya, yang terbaru 3.12. Maaf, pertama saya kurang fokus. Setelah kalian download, ini tinggal di tab aja. Nanti langsung ke download seperti ini. Tinggal di tab. Nah, idem saya langsung lanjut. Size-nya tidak begitu besar yaitu peratus MPan. Kemudian jika sudah di download, maka saya silahkan di install. Dan setelah instalasi berhasil, maka langsung membuka QuantumGIS. Dan sebelum melakukan layout teman-teman, pasti membutuhkan suatu data. Ya, atau peta yang akan di layout. Disini saya menyaksikan data dari citra laser 8 dengan kanal 10 yaitu citra temperatur udara. Line Surface Temperatur. Daerah ini sudah saya seleksi. Yaitu daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Untuk informasi teman-teman bisa mengecek disini. Silahkan klik kanan di clips extend. Namanya bisa diubah kok. Properties. Langsung kita pilih information. Nah. Ini. Teman-teman langsung bisa melihat informasinya. Setelah berapa. Biggest berapa. Dan unit berapa. Pixel size-nya tetap 30. Untuk mengubah layer. Oke. Masuk saya apply. Kemudian untuk layout. Pastikan layer lain itu tidak aktif. Maksud layer aktif seperti ini. Nah. Kalau ini aktif. Berarti nanti layer belakangnya. Di alas T ini. Ini juga. Akan muncul di layout. Sehingga kita harus pastikan. Yang lain itu tidak aktif. Di uncheck. Setelah nanti di uncheck. Layar lain itu bisa di delete. Set. Caranya gimana. Kita menggunakan. Kombinasi keyboard. Ctrl. Ctrl. D. Atau. Kita. Pencet klik kanan pada layer. Kita pilih remove layer. Jika sudah. Langsung aja. Untuk layout. Kita. Menggunakan icon. New print layout. Ini. Atau. Dengan kombinasi. Ctrl. P. Quantum C. Sudah disajikan informasi. Nah. Disini. Kita akan. Memunculkan. Jendela baru. Yaitu. Create. Print layout title. Ini merupakan judul. Dari template. Yang akan kita buat. Misalnya. Tonton. Kemudian. Saya pencet OK. Setelah itu. Akan muncul jendela baru. Teman-teman. Teman-teman. Namanya. Seperti. Yang telah saya buat. Yaitu. Contoh. Terus. Untuk. Melayout. Kita. Pertama. Harus tahu. Apa. Uncur-uncur peta. Terus. Bagaimana. Estetika. Seni. Di peta. Sama. Seberapa. Seberapa. Manfaat. Informasi. Yang disediakan oleh peta. Sehingga. Teman-teman. Jangan. Banyak-banyak. Menggunakan. Text. Simple saja. Tapi. Berguna. Kemudian. Harus. Elegant. Maksudnya itu. Biar enggak. Berantakan. Kita harus. Tertata lah. Oke. Untuk tertata. Saya ingin. Menggunakan. Text. Tool. Dengan ini. Ini. Buat. Memberi. Garis tepi. Kalau garis tepi. Kayak gini. Kita kan pasti. Kesulitan. Menyesuaikannya. Gimana caranya. Biar enak. Kita pencet. Terus. Kita pencet. Show grid. Atau. Ada. Koperasi toolnya. Disini. Nah. Ini udah ada. Ada grid-gridnya. Kita bisa. Memanfaatkan grid ini. Terus. Kemudian. Kita pencet juga. Snap to grid. Sehingga. Titik-titik itu. Akan. Menyesuaikan. Kayak. Ditarik gitu loh. Kita enggak bebas tapi. Ditarik. Seperti ini. Kayaknya sudah. Nanti bisa disesuaikan lagi. Kita bisa menggunakan. Control. Scroll. Dengan mouse. Control. Tahan di keyboard. Dan menggunakan kombinasi. Scroll di mouse. Untuk mengezoom. Secara. Sikit-sikit. Dan kita menyesuaikan. Agar. Sesuai. Atas bawah kiri kanan. Kalau menurut kita. Sesuai. Tulisannya kita hapus dulu. Yang namanya garis tepi. Tentunya kita. Harus. Ada. Kotak. Di luar ini tuh. Kalau kita enggak. Aktifkan. Maka tetap. Kosong. Nah. Untuk mengaktifkan garis tepi. Saya menguatkan. Tags ini. Untuk memunculkan frame. Frame itu apa. Frame itu bingkai. Saya cek nih. Sudah aku cek. Muncul bingkainya. Tapi kayaknya kurang tebel. Ya udah. Saya ganti. Ini. Maaf ada kesalahan. Bentar. Oh. Tetap enggak mau. Oh mau. Ini main property sudah aku. Lagus. Oke. Saya pencet frame. Tignas. Tignas itu ketebalan. Misalnya saya mau membuat. Satu. Tepuk banget. Tepuk banget. Enggak setik dong. Jadi saya mau kita ganti. Jadi. Nol koma. Ini kayaknya deh. Sesuai ini. Kemudian. Jika sudah. Saya kasih log. Log itu fungsinya. Biar enggak kemana-mana. Sudah patent. Sudah disini aja. Terus kedua. Setelah garis tepi. Biar. Enggak berantakan. Saya menggunakan. Icon ini. Untuk mengimport. Map. Atau kita mengimport peta yang telah kita olah. Di lembar kerja sebelumnya. Disini. Saya ingin. Mengimport. Data yang ini. Ke. Data layout. Saya akan. Tunjukkan caranya. Sepertinya segini. Kayaknya ini udah pas. Kemudian. Gimana sih. Cara kita ngezoom. Ini ada dua cara. Yang saya ketahui. Yang pertama. Kita menggunakan item. Icon. Move item context. Di bawahnya ini. Kita bisa zoom. Kita bisa menggunakan. Kombinasi control keyboard. Dan kita. Scroll dengan mouse. Perlahan. Kedua. Kita menggunakan. Item properties scale. Ini. Kita harus. Secara manual. Yang sekiranya wajar. Sebenarnya teman-teman. Saya ingin. Sesuaikan dulu. Nah. Sepertinya ini udah sesuai. Saya minta. Reses dulu. Nah. Ini menurut saya udah sesuai nih. Kita ini. Setelah itu. ini dipasin. Ini dipasin. Biar genep. Biar genep. Sudah sesuai. Terus. Kalau kita cuma menyajikan peta. Tambah informasi peta itu sendiri. Kayaknya kurang menarik. Sehingga kita harus. Memasukkan informasi dari peta. Nah. Caranya bagaimana. Kita pencet map. Satu. Layarnya ini namanya. Website itu merupakan peta ini. Yang telah kita import. Kita kemudian scroll down. Ke grid. Nanti akan muncul grid. Grid itu juga salah satu unsur-unsur peta. Kita pencet modify grid. Nah. Di sini. Car S. Kita sesuaikan dengan. Persebaran. Yang seharusnya. Untuk interval. Kita harus menyesuaikan salah satu. Karena. Subinterval. Car S ini. Bidah-bidah. Yang satu. Kembali. Kebesaran. Maaf ya teman. Saya akan cut sebentar. Untuk menyesuaikan peta. yang akan kita kasih grid saya kasih sebentar oke teman-teman udah saya sesuai gridnya udah ketemu dan selanjutnya karena dengan map yang serius itu gak bisa jadi saya pake interval juridnya milimeter interval jurid ini gak akurat tapi untuk contoh aja ya gak apa-apa kemudian intervalnya saya isi 50-50 ini gak harus 50 kita bisa sesuaikan misalnya saya mau isi 25 itu juga bisa ini 25 terus di bawah juga 25 juga bisa tapi saya sekarang mau pake 50 jadi saya isi 50 aja oke lanjut di bawahnya ini ada frame frame binggai ini maksudnya frame binggai dari grid ini loh nah kita mau aktifin ini ada beberapa style yaitu zebra internal text exterior text internal and exterior text dan lain border silahkan teman-teman mencoba sendiri perbedaannya itu apa terus maksudnya itu gimana dan lain-lain saya mau pake interior text kemudian saya aktifkan draw coordinates karena ini tuh merupakan juga salah satu user beta sih yaitu pada bagian grid untuk memperjelas garisnya garis astronomi disini ada formatnya kita bisa pemilik yaitu ada decimal decimal with suffix suffix tuh seperti arah orientasi utara selatan timur barat gitu mungkin teman-teman gak begitu jelas akan saya zoom seperti ini ini angkanya gak tepat 100% ini karena saya menggunakan milimeter dan ini juga merupakan contoh bukan peta asli jadi gak apa-apa lah gak ada salahnya karena kita sama-sama belajar ini dicuri sama minute terus ada beberapa opsi silahkan dipilih kalau sekarang saya mau pilih decimal with degree kemudian formatnya ini ini bisa di atur untuk warna dari warna ini bisa kalian pilih disini dan tab ini color rank kalian bisa sesuaiin warna yang pas kalau saya sekarang mau memilih warna abu-abu terus kita ke bawah lagi dan jangan lupa istilahnya ada nolnya ada 3 untuk menghilang itu gimana sih pada core dat presion ini kita mengganti angka 3 menjadi angka 0 sehingga hasilnya seperti ini lanjut oh iya sebelum itu saya ada kelupakan satu hal yaitu merubah posisi tulisan di samping kiri kanan karena gak sesuai gitu ya yang vertikal seharusnya naik ke atas caranya bagaimana pada draw coordinate ini ini kan ada opsi show all show all itu untuk untuk melihatkan semuanya semua kategori yang telah kita pilih karena kita pilih decimal jadi ya gak ada pengaruhnya sih walaupun kita tap show all or long jadi kita show all aja jadi kelihatan kemudian di bawahnya ini ini ada opsi 3 horizontal horizontal itu berdatar kalau udah lalu vertikal ascending ini nanti hurufnya itu tegak tegaknya itu ke atas gitu nah seperti ini seratusnya ke atas sedangkan yang kanan ini juga saya mau ubah itu kita pilih right left to kiri right to kanan kita juga berubah kalau satu ke atas satunya bawah aja nah ini biar enak gitu kalau kalian mau membaca kita oke lanjut ini untuk masalah grid udah selesai kemudian jangan lupa kita membuat frame nah bedanya frame tadi sama frame sekarang itu apa kalau tadi frame hanya untuk gridnya frame grid sedangkan kalau sekarang itu frame petanya lanjut sebelum itu kita mau menyesuaikan menyesuaikan petanya dengan grid yang telah saya sediakan untuk menyesuaikan peta ini harus satu dan perlahan dan tentunya menggunakan perasaan seperti apa peta yang benar-benar efisien efektif dan tidak terlalu banyak text dan saya hanya akan menunjukkan caranya oke lanjut mungkin untuk petanya seperti ini kenajutannya yaitu judul judul karena saya sudah memberi space di atas jadi saya akan taruh judul di atas taruh bagaimana kita pencet text icon ke layout ini icon kita drag disini kita langsung terus judul kita dan kita atur kalau seperti ini kayaknya kurang etis sehingga kita harus melakukan perbesaran size caranya bagaimana kita aktifkan ke layer beta temperatur suhu wilayah masuk ke arrange kita pencet font pencet aja kemudian ada nanti muncul text format kita bisa sesuaiin kayak gitu style nya terus size nya misalnya 24 kayaknya kurang 26 nah cirinya cukup terus kita juga mengatur arrangement nya caranya bagaimana di bawah ini di bawah vertical margin itu ada horizontal alignment dan vertical alignment kita pilih alignment center kita ingin menengahkan supaya enak dipandang terus vertical alignment itu biar tepat ditinggal dari kotak seperti ini lanjut kalau hanya ini sepertinya kurang kurang memuaskan tangga selanjutnya bagaimana kita membuat frame jika sudah ini kita sebelah membuat frame terus ketebalannya 0,4 sesuai dan tangga selanjutnya kita memisahkan biar pas gitu kita kalau ada yang hampir tabrak kita resize beta bentar nah sepertinya seperti ini dan ini agak kanan atau seperti ini sepertinya cukup lanjut ini ini sudah judul sudah beta ada grid kemudian lanjutnya kita bisa menambahkan skala atau orientasi dulu skala atau orientasi orientasi dulu caranya bagaimana caranya bagaimana disini ada dua cara pertama dengan shape kita pencet triangle kita bentuk shape nya kemudian kemudian setiapnya kita kita juga atur tetapi kalau menurut saya saya ingin menggunakan gambar sehingga ini saya akan hapus dulu kita searching gambar orientasi disini banyak kan banyak kabar-kabar terus kita memilih kita search dulu kita telah meng-save salah satu orientasi terus kita kembali ke layout tadi kemudian kita pencet image yang ini add a new picture atau kita akan tambahkan gambar atis nya orientasi itu barengan dengan skala jadi nanti sampingnya itu berupa yang skala gak usah besar-besar lanjut kita masukin orientasi orientasi segini kalau kekecilan oh iya sebelum itu bagaimana caranya ini ada beberapa cara zoom resize zoom model yang pertama dengan zoom oh maaf resize model yang pertama dengan zoom zoom ini misalnya kita mau resize nanti ukurannya juga menyikuti yang kedua kita ada stretch stretch itu mempersiapkan langsung tapi apa tidak mengatur keseimbangan baik itu dari vertikal atau horizontal jadi ini nanti bisa tegak vertikal ataupun bisa tegak horizontal oke untuk clip ini tetap ukurannya tapi walaupun kita resize dia tetap segitu sesuai dengan adjuda normalnya dan zoom dan zoom and resize frame ini menyesuaikan jadi itu size layoutnya ini menyesuaikan dengan gambar misalnya gambarnya itu 4x4 residenya hanya berlaku 4x4 misalnya seperti ini nah dan gambarnya bisa kita zoom in ataupun zoom out dan yang terakhir resize frame to image cycle ini kotaknya ini yang menyesuaikan gambarnya tapi saya akan menggunakan zoom kayaknya bukan zoom saya akan zoom and resize frame 2x4 setelah itu dan screennya sesuai kita akan menggunakan frame bingkainya biar atis tapi kayaknya gak salah percaya zoom and resize mau saya takkan perubahan kemudian placementnya saya kasih tengah dan group seperti ini kemudian tinggi seperti ini menurut saya samping peta itu atis dengan skala jadi kemudian setelah saya tambahkan orientasi peta saya tambah skala bagaimana caranya caranya kita pencet icon adniss cube scale bear to the layout kemudian kita drag and drop seperti ini terus mapnya kita pastikan map 1 map 1 merupakan referensi dari kita yang terakhir kita sedikan kemudian untuk unit misalnya belakangnya kilometer ini kita bisa ubah disini unit meter kilometer feet yards miles dan sebagainya dan saya pilih kilometer terus untuk ini label unit multiplier ini berupa perkalian dari segmen yang warna hitam ke warna putih misalnya ini tertulis 7,5 dalam 1 cm jadi di nextnya itu berupakan 15 perkalian 100% dari 7,5 perubahannya cara yang berubahnya gampang kita bisa dari sini segmen ini atau ya kita menggunakan fixed width ini berubah secara manual caranya bagaimana kita tidak tahu skalanya berapa untuk mengatakan skala kita menggunakan map ini map ini tadi kita ada sesuai skalanya disini tertulis 454.518 nah saya akan mengkonversi menjadi atau membulatkan menjadi 450.000 gak apa-apa seperti ini nanti kalau terlalu kecil tinggal di resize lanjut lanjut disini lanjutannya berupa tadi 452.000 jadi kita konversi dulu kita open calculator ada konversi gak sih disini panjang ini dari kilometer ke ini dari centimeter ke kilometer nah caranya kita kembali ke map tadi disini ada 450.000 skala itu sama seperti centimeter jadi berapa skala misalnya nolnya berapa itu sama seperti centimeter kecuali kalau di belakangnya ditambah satuan misalnya kilometer itu gak beda lagi misalnya skala tanpa satuan itu berarti menandakan centimeter lanjut disini skalanya 450.000 jadi saya masukin ke centimeter 450.000 disini tertira 4,5 sehingga saya masukin ke skala bar juga 4,5 seperti ini teman-teman segmennya kemudian saya tambah seperti ini kemudian sebelum itu ini gak saya kasih layout karena eh bukan ini gak saya frame orientasi nanti nanti biar satunya yang satunya aja yaitu kita kasih skalabar tapi versi 6,000 caranya bagaimana ada dua cara yaitu dengan skalabar tadi dengan dan yang text kalau sekarang kalau sekarang saya ingin menggunakan text karena biar pengeditnya bebas disini saya kasih satu banding kemudian font-nya saya sesuaikan setelah itu kita bisa letaknya kita ubah dan alismenya diatur sepertinya ini fix setelah itu kita kasih layout eh kita kasih frame kita kasih frame satu ke satu aturannya tetap 0,4 dan untuk orientasi sepertinya akan saya resus lagi karena terlalu memakan tempat lanjut kita kasih pinggir lagi bagian sini oh sepertinya bukan orientasi yang bukan tetap tapi skalanya kita kasih frame walaupun lantai terus yang ini skalanya terlalu besar sehingga saya kurangi jadi ikut aja atau saya tambah oh iya saya tambah aja terus nameranya kurang besar nah kemudian ini kan sepertinya kurang pas kita resus lagi resusnya kita zoom sesuai ini ada satu skala dan orientasi sepertinya sudah kemudian lanjut yaitu legenda di legenda kita menguatkan icon legenda disini ada warna kuning mirah dan hijau kita pencet dan kita drag and drop jangan semuanya maksudnya jangan semua letak jangan dihabiskan buat legenda caranya bagaimana pertama title yaitu judul judul dari box ini kita isi legenda title alisement kita kasih sender gak harus sender sih tapi menurut saya sender lebih bagus resesnya ini saya uncek karena apa nanti kalau reses ini secara otomatis sebenarnya saya gak mau sistem yang mengatur saya harus mengatur sistem auto update saya uncek sebelumnya mohon maaf baterai saya habis sudah setelah saya uncek saya seleksi bagiannya mau saya habis yang mana reses saya habis segamnya mengakibatkan hanya tersisa satu terus kemudian kita reses secara manual nah disini sebenarnya kita terlalu kosong sih legendanya ini ini saya akan namai simperatula d3 oh ikon d3 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 simpel mana simpel id celsius karena kita kita telah memberi keterangan derajat celsius jadi bahwanya yang angka-angka ini gak usah ditambahin serta pada gambar ini misalnya warna merah disini kan ada tertulis 37,9 derajat celsius tapi itu gak mungkin semuanya 37,9 derajat celsius sehingga kita akan membuat suatu interval dari legenda ke legenda lain pertama saya akan mencoba dari yang berwarna biru yaitu 20,5 ini gak usah saya kasih terjaseus karena sudah tertera pada subgroup yang telah saya buat terus ini angkanya saya perhatikan ke interval ke icon legenda selanjutnya yaitu 24,8 sehingga saya masukkan ke 24,7 oke ini 20,8 29,1 29,2 39,4 33,5 37,8 dan yang paling terakhir karena kita gak tahu secara persis saya masukkan lebih dari 37,9 kalau seperti ini kayaknya kurang menarik seharusnya harus lebih banyak itu selesai spasenya tapi sebelumnya kita akan mengatur ukuran huruf pertama title yaitu legenda saya akan membuat develop legendanya dan size ukurannya 18 kayaknya bagus terus ini ini merupakan group saya ubah jadi group terus group fontnya saya ganti 16 terus itemnya ini item-item yang telah tersajikan saya klik kemudian saya jadiin 14 nah tapi kalau seperti ini kayaknya masih terlalu sempit gak ada spacing dan untuk kolom ini terdapat call ya ini merupakan memisahkan misalnya saya pilih call-nya dua terus saya pecat split layer jadi bisa jadi kolomnya ada dua kalau tiga nanti jadi tiga tapi saya akan satu karena masih sedikit itemnya tetapi untuk menggunakan item yang banyak itu perlu angka yang kecil dan size item yang kecil selanjutnya kita masuk ke spacing yang telah saya jelaskan ini title spacing itu seperti selisih ke salah satu group misalnya dari title ke group terus grouper group grouper subgroup group ke item dan sebagainya ini ada group space group itu tadi temperature sudah saya masukin ke group misalnya selain temperature ini ada selain temperature celcius ada group temperatur Fahrenheit nah temperatur Fahrenheit nanti itu juga akan mengatur spacing untuk subgroup ini dibawahnya ini simbol space beropan aka-akanya seperti ini saya buat 4,5 aja icon label space seperti ini untuk box space ini merupakan seperti margin margin di word kalau space yang seperti tadi dan kemudian kita frame nolong mampak setelah itu saya tadi sedikit rupa untuk mengatur icon di warna-warna ini kita bisa masuk ke simbol build itu lebarnya misalnya lebarnya saya mau buat 8 dan tingginya setelah icon saya mau buat 6 seperti ini saya akan drag kalau sudah rasa rapi langsung saya lock ini saya lock saya lock saya lock selanjutnya jangan lupa kita masukkan informasi pembuat saya akan memasukkan informasi tersebut dibawahnya legenda atau sebelum membuat saya akan masukkan informasi peta ini dulu pembuat akhirnya tidak apa-apa penting petanya itu berguna membuat umum karena kita membuat untuk umum jangan berbelit disini ini nanti ada koordinat sistem dan unif caranya bagaimana kita mengetahui koordinat sistem dan unif telah saya sampaikan di awal tadi yaitu kita kembali ke lembar kerja disini kita pencet salah satu tetapi karena saya menggunakan lenset yang tetapi ini merupakan base mapnya sehingga saya pencet salah satu layer untuk mendapatkan informasi yang detail yang murni nah disini tersaji peta citra ini ditangkap pada 2018 Agustus 25 jadi 25 Agustus tahun 2018 udah lama kemudian untuk mengetahui kita mau dengan WGS 84 koordinat sistemnya UTM dan berada di zona 49 ini mohon maaf teman-teman CRS-nya ini merupakan yang belum saya reproyek seharusnya di UTM zone 49S lanjut aja kita udah mendapat informasi ini universal sistemnya selain ini kita pencet center kayaknya kurang S3 tapi yang mau gimana lagi langsung kita pilih fontnya sepertinya fontnya 10 aja kemudian kita pasang current ini kita tebalan yang sama lokom 4 industriasi setelah informasi kita kita memasuk informasi pembuat yang saya sampaikan caranya tetap sama kebanyak kecil keperlu lebar 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 ini karena saya masih manis siswa jadi saya akan masukkan keterangan saya yaitu memakai nomor informasi kemudian jangan lupa kita frame dengan sesing sama saya saya mau sesuaikan ini jika sudah saya akan mencantumkan sumber sumber saya peta ini ini merupakan berasal dari satelit lensa 8 sehingga saya akan masukkan sumber berupa lensa 8 oh, benar-benar saya akan mencantumkan sumber 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 Oke guys, seperti ini, peta yang saya buat dan saya layout Oh iya, kita lupakan satu, frame-nya ketebalah-nya Udah, jangan lupa kita kunci semua Nanti takutnya kalau kita nggak mengunci waktu export ke petanya Malah ambur-adun semua Langkah selanjutnya, kita menge-export Karena bagaimana, pencet layout Export as image atau SVG atau PDF Saya akan menge-export menjadi PDF aja Kemudian saya taruh, misalnya disini, hasil layout Contoh Saya pencet share Oh Oke, ada kesalahan Ternyata nggak bisa memakai anak kutip Saya pencet OK aja Nanti ada Nah, disini sudah selesai Teman-teman Kita langsung bisa buka Oke Kita saat sudah ter-conver Ter-conver menjadi PDF Mungkin Cukup sekian Mengenai Layouting beta Jika ada salah Mohon maaf Dan Jika ada Koreksi Mohon segera Dikoreksi di komentar Biar saya nanti Juga mendapat ilmu Jika anda itu Mengkritik Nanti saya juga akan belajar dari kritikan anda Sekian Dan mohon maaf Apabila ada kesalahan Dikoreksi di komentar Dikoreksi di komentar Dikoreksi di komentar